Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di DaveIndu udah lama banget ya, saya gak bikin konten ngoding dan kalau kalian subscribe channel ini, malah kebanyakan upload video jalan-jalan gitu nah ya emang sengaja biar release stress aja kalau lagi jenuh, lihat video jalanan gitu menurut saya jadi release stress dan ya gak usah basah-basi lagi kali ini saya akan bikin tutorial to-do list kalau kalian denger agak berisik, maaf ya to-do list ini kita pakai signal kalau kalian baru denger, ya maklum karena ini beneran baru kalau kalian ngikutin dapat debat di twitter tentang state management pasti kalian denger signal ini nah intinya, si signal ini porting dari react ke flutter jadi kalian bisa baca-baca detailnya disini dan intinya menurut saya ini lebih simple, minimalis, dan powerful jadi mirip lah sama riverport tapi ini lebih simple nah langsung aja kita coba untuk penggunaannya nah dokumentasinya kalian bisa klik ini nanti akan diarahin ke sini nah saya juga lagi baca-baca jadi kita belajar bareng nah pertama, kalau kalian bikin project flutter pasti kayak gini ya jadi ini bawaan nah pertama kita akan belajar untuk si convert si to-do list ini ini saya udah ngeran di sini nah ini kita convert pakai signal nah gimana caranya kalian bisa balik ke dokumentasi ini ke sini nah ini ada bawaannya maksudnya ada core methodnya untuk nge-convertnya langsung aja disini berarti saya ganti final aja final sama dengan signal dan value-nya sama dengan 0 nah incrementnya ini saya hapus dan saya ganti langsung si counter value dan plus-plus nah ini bakalan nambah satu persatu nah untuk metodenya ini berarti kan nambah ke signal ini nah disini counternya pasti akan muncul tapi disini gak akan ke update karena kita harus nge-watch kita contoh kita jalanin lagi coba nah ini beneran jalan atau enggak nah ini gak jalan karena kita harus nge-watch atau istilahnya kalau di referpot kalian juga ada watching di si signal juga ada nah detailnya ada disini intinya disini kita wrap aja untuk kalau kalian mau baca silahkan disini kita wrap aja si counter ini dengan si watch kayak pake builder ini watch tapi kita gak pake builder ini otomatis kayak gini kita save kita coba lagi kita add nah ini udah nambahin secara otomatis oke ini basic banget jadi gampang untuk signal tinggal metodenya kayak gini jadi ini value-nya boleh list disini sih kalian bisa baca list set map dan apapun yang disupport si value-nya dan kali ini kita akan belajar to do list nah karena ini sample maksudnya basic banget kalau kalian belajar state management ya paling gampang pakein to do list jadi saya disini bikin dua folder service sama UI dan disini saya udah bikin model nah tuduh disini model tuduhnya gini jadi karena ini source code-nya gak saya upload di github mungkin kalian bisa pause dan tiru ini ini simple sih ada title deskripsi complete terus si complete ini defaultnya adalah false ketika bikin ini ada copy-nya terus ini ada metodenya untuk ngetes ini to string-nya kalau semuanya gimana terus ini operator saya gunain untuk ngebandingin nanti antara tuduh satu dengan tuduh lainnya ini sama atau enggak kayak gitu oke ini kelasnya kelas model terus kita nanti butuh UI dan kita butuh service pertama kita bikin servicenya ini di dalam servicenya bukan di dalam model jadi service tuduh service dan ini saya hapus saja tadi kebuat di tuduh service ini sorry kehapus semuanya saya refert lagi dulu sorry oke udah balik lagi disini tuduh model nah disini saya bikin kelas dengan nama tuduh service di dalamnya ada final signal nya si tuduh nya jadi disini saya bikin final tuduh ini untuk menampung list tuduh tuduh nya ini kita harus import untuk si modelnya jadi pertama kali jadi kalian harus bikin tuduh modelnya ini berupa si array dan saya convert ini ke signal ini untuk metode ini kalian bisa baca di dokumentasinya di bagian ini jadi untuk nge-convert si list to signal nya nah ini berhatikan untuk menampung list tuduh nya nah saya bikin metode pertama adalah untuk menambah jadi add tuduh fall jadi nanti ketika si tuduh value nya ini default nya value ini nambah jadi saya ulangin lagi si value nya array lalu koma tambah fall ini otomatis nanti menambahkan data ke tuduh selanjutnya biasanya ada remove jadi void remove tuduh fall ini saya nama infat disini berarti tuduh value nya kita remove dengan cara si tuduh value where 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 element tidak sama dengan fall jadi selain yang ada di value ini akan di remove jadi sisanya tetap disimpan terus remove udah selanjutnya biasanya tuduh ada complete nya berarti void complete to do fall disini tinggal ngulangin lagi tuduh value disini tinggal kita mapping kita cari maksudnya dengan menggunakan map ini contoh if kita segini ini ini tetap tulis tulis berarti disini kita nanti return untuk e tapi sebelum return e kita modif isinya e sama dengan fall maka sorry maka return e copy with complete as true seperti ini oke metodenya udah update gak usah aja karena ya ngapain tuduh di update paling dihapus terus di add lagi ini berarti udah metodenya gini aja nah kalau kalian orang yang gak suka global gitu ini tuduh ini signal mungkin gak cocok ya tuduh karena ini kita define terus kita bisa tuduh kita bisa pakai dimanapun tuduh service sama dengan tuduh service service oke mudah servicenya tinggal kita bikin UI nah pertama UI untuk view nya view tuduh dot art dan saya pakai stateful kayak gini view tuduh tuduh disini scale volt abel abel title nya saya kasih nama tuduh list nah selanjutnya saat cons ada body nah body ini saya pakai in list view builder ininya namanya item context index nanti nge-return list style style nya ini nanti ada title title terus ada untuk subtitle ada button untuk ininya nah tapi sebelum ini berarti disini kita define item count tuduh service tuduh tuduh service dot tuduh dot link nah ini dari mana nah ini itu dari service yang telah kita define jadi kalau kalian pakai vs. code terus klik ini otomatis dibawa kesini oke berarti disini saya kasih nama aja final tuduh sama dengan tuduh service tuduh index seperti ini disini title nya text tuduh dot title ini saya copy lagi saya paste disini untuk description yang terakhir icon icon saya bikin icon button karena untuk menghapus ketika dihapus maka si tuduh service kita panggil untuk remove tuduh remove datanya ini dan ikon nya saya kasih icon delete icon delete ini pakai ini cons ini udah delete complete nya jadi ketika complete style saya bikin style to do complete ketika complete text style nya adalah apa ya untuk biar garis decoration decoration teks text textile order teman dash mungkin ini 0 fill nya jika belum si belum belum complete maksudnya ini cons kita rapi in title satu lagi ketika kita klik berarti otomatis complete jadi on tab saya bikin fungsi untuk complete nya disini si remove kita ganti complete seperti ini oke tampilannya kita ganti yang home nya ini kita hapus atau komen aja kita ganti dengan view to do view to do nah ini oke tampilannya oke itu tulis kita bikin button disini floating button aja floating button icon floating thing button icon compress kita navigate ke baru navigator of context push nah disini adalah push material background score kita pergi ke saya namain nanti to do add oke kayak gini kita bikin view untuk to do add to do add oke kita mainan disini kita bikin stateful widget stateful ini namanya to do add dan disini scaffold abar abar enggak usah pakai title terus disini body body calm saya pakai calm aja cell saya pakai in padding biar agak jarak di samping samping nya text form file text field nya controller terus saya namain nanti si title terus hint Hindu berarti decoration 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 hint text nya title seperti ini berarti disini controller nya harus men-define text editing controller title text editing controller seperti ini dan ini pakai font saya copy paste ini kita ganti dengan description description ini juga kita dengan description ini untuk metode nambahnya ya description saya bikin button disini saya pakai jaras size box height 20 mungkin cukup biar ada jaraknya antara text box sama text field sama button nya terus ini elevated button ketika kita klik maka si to do service melakukan add to do model ini title nya berarti title .txt lalu description nya description .txt ini nanti otomatis menambahkan data dan default nya adalah false disini text seperti ini aja cons oke kita udah bikin add bikin view ini kita import dulu biar gak ada error titik koma ini floating button navigation oh harusnya ada floating button itu ada action ada icon gak ya saya coba call oh ya icon icon set nah kayak gini aja ini pakai cons maaf ya kalau berisik tetangga lagi bangun-bangun jadi ya gitulah oke ini ketika nambah nanti saya ingin balik lagi berarti navigator pop konteks oke udah beres semua kita bisa coba ini halaman depan ketika kita add kita kita tambahin recording signal kita add oke ini gak muncul disini kita coba cek disini oh iya ini kurang watch kita tambahin watch dan kita hapus filter nya oke ini signal filter oke save balik lagi kita coba lagi recording signals to tour oke ini button delete nya sebelah kiri berarti trailing kita save lagi oke recording signals oke belajar buat ter oke nah ini bener ketika udah beres tinggal diklik aja berarti dia akan complete tapi ini complete nya enggak oke ketika complete kita bikin style apa ya biar color aja ya color color seharusnya ada dash kecoret gitu tapi saya lupa namanya apa jadi terserah nanti kalian mau kayak gimana ini ketika complete saya bikin grey kita tes lagi water tes ketika kita klik ini jadi grey saya ganti kayak gitu doang jadi ini terserah mau dekorasinya kayak gimana harusnya text decoration apa apa oh ini ketika kita klik berarti kecoret kita semoga benar kita tes lagi flutter tes kita klik oke ini benar ini kita bisa implement ke deskripsi juga oke kita save kita bikin dua contoh tes tes 1 des oke tes dua description oke ini kita coret oke benar coret ke ini maksudnya complete ya terus kita hapus ya hapus hapus oke sesimple ini pakai signal ini jadi alternatif kalian kalau ribet banget pakai referpot dan lain-lain nah kalau kalian memang tertarik dengan tutorial ini terus pengen dibikinin tutorial integrasi dengan http atau api atau apa namanya res api kalian komen aja ya nanti saya bikinin oke semoga ini bermanfaat dan ini sekitar 20 menitan tutorial dan live kalian cepet-cepetin aja kalau saya ngetiknya lama oke sekian dari saya see you